Kenapa MUI tak bikin fatwa soal uas, malah minta penyebar video uas diusut? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Ingat-ingat kembali apa yang terjadi pada Ahok, itu adalah groundbreaking dari apa yang terjadi setelahnya Banyak yang juga setuju dengan pernyataan ini Kalau kasus Ahok tidak di-blow up demi kepentingan politik dari sebagian elite politik plus gerombolan sebelah Tak akan heboh kasus demikian Ingat-ingat juga kasus May Liana yang hanya karena keluhkan suara azan lantas diponis satu setengah tahun penjara Bukan hanya itu, belasan kelenteng dijadikan sasaran amuk masa What happened to this country? Kasus uas bermula dari sebuah video yang katanya si ceramah tiga tahun lalu Wakil Ketua Umum MUI Zahid Tauhid Saadi meminta aparat kepolisian mengusut penyebar pertama video tersebut MUI meminta kepada aparat kepolisian untuk mengusut pengunggah pertama video Yang diduga mengandung konten Sarah tersebut untuk mengetahui motif, maksud, dan tujuan dari pelakunya Kata Zainot Dia menyayangkan video yang beredar tersebut karena berpotensi menimbulkan polemik yang dapat mengganggu kerugunan umat beragama di Indonesia Serta mengimbau semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan terprovokasi pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan keresahan di masyarakat dengan cara mengadu domba antar umat beragama Selain itu, dia juga memberi imbauan kepada semua tokoh agama, khususnya umat Islam, untuk bersikap lebih bijaksana dalam menyampaikan pesan-pesan dan tidak melontarkan ucapan yang bernada menggina, melacehkan, bahkan merendahkan sibol-sibol agama lain Selain itu, pihaknya menyarankan agar para pihak terkait menempuh jalur musyawarah dengan mengedepankan semangat kekeluargaan dan persaudaraan Jika jalur musyawarah tidak dapat dicapai kata mufakat, maka jalur hukum adalah pilihan yang paling terhormat Sebagian apa yang diucapkan oleh orang ini ada benarnya, mau sampai kapan, tonjok-tonjokkan terus Tapi sayang konteks ini tidak berlaku karena perlakuan yang terjadi pada sebagian pihak Contohnya di atas tadi, Ahok atau Meliana hanya karena sedikit gesekan tapi kemarahannya sangat mengerikan bahkan dampaknya terlalu destruktif Dan sekarang, was tertangkap melontarkan ucapan yang dianggap merendahkan simbol agama lain Meski alasannya hanya untuk kalangan internal dan bukan konsumsi publik, saya malah tak yakin semua bakal memaafkan meskipun mereka tidak akan seganas kerompolan sebelah yang brutal Kadang mereka lebih baik memendam ini, lupakan dan kemudian move on Alasannya? Ya contohnya ini, MUI imbau kedepankan musyawarah Padahal saat kasus Ahok lalu, justru pihaknya yang mengeluarkan fatwa sehingga muncul kelompok yang mengatasnamakan GNPF MUI Meski pada akhirnya berubah menjadi GNPF saja Fatwa inilah yang membuat Ahok di demo berjilid-jilid Masalahnya kepada tidak keluarkan sikap atau fatwa terkait apa yang terjadi pada UAS Kenapa tidak dari dulu bersikap seperti ini saat kasus Ahok bergulir? Padahal masa itu sangat genting Jadinya ini terkesan berat sebelah dan tidak adil Bagaimana mau rukun kalau hanya adil pada kelompok sendiri? Sedangkan kalau kelompok lain yang melakukan ini akan digas sampai habis tersisa? Kadang orang merasa sakit bukan karena isu yang terjadi Tapi karena ketidakadilan seperti ini Sakitnya kadang berkali-kali lipat Netizen pun menyuarakan hal yang sama Kenapa MUI tidak keluarkan fatwa mengenai ini? Sedang kasus Ahok beda perlakuannya Dulu kalau tidak salah, fatwa terhadap Ahok dikeluarkan karena desakan masyarakat Itu bukan alasan Jangan sampai ada anggapan kalau yang seiman dibela Sementara kalau yang bukan seiman akan dikecam habis-habisan Di mana letak keadilannya? Soal penyebar video ini juga mirip dengan kasus Ahok dan Buniyani Katanya itu dua kasus yang beda Yang menyebar terkena pasal lain Ahok juga kena pasal lain Makanya dua-duanya difonis penjara Nah, kalau MUI mau permasalahkan penyebar video itu urusan mereka Kalau berkaca pada kasus Ahok berarti ucapan was juga bisa dipermasalahkan bukan? Sudahlah, kasus Ahok ini adalah luka yang begitu dalam Ketika ada konflik serupa Sudah jelas orang-orang akan mengacu pada kasus Ahok Atau secara umum kasus yang dialami para non-muslim Jangan salahkan mereka Karena itulah yang mereka lihat selama ini Ya wajar kalau intoleransi berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini Ceramahnya kelewat batas Ini yang ketahuan loh Bagaimana dengan ceramah dari yang lain yang tidak terekspos? Masih didukung pengikutnya pula sampai trending topic di Twitter Aneh banget deh Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax